Hai apa perbedaan antara husnudhan dan al-gurur al-gurur itu yaitu orang yang tertipu orang yang tertipu itu ia dia berlindung dibalik kalimat husnudhan ya saya enggak kerja karena saya husnudhan sama Allah misalnya gitu ya Saya enggak ibadah ya saya husnudhan Insyaallah Allah sayang sama saya akan gitu ya ternyata di sini ada perbedaan antara husnudhan dan al-gurur yaitu orang yang tertipu Ibnu Qaim al-Jawzi rahimahullah mengatakan kata bayan al-fark baina husnudhani wal-gurur telah jelas al-gurur ya al-gurur Rauw dan juga Rauw telah jelas perbedaan antara husnudhan dan juga al-gurur orang yang tertipu wa anna husnudhani in hamala ala al-amali wa haffa alaihi wa sa'adahu wa saka ilaihi fahuwa sahih husnudhan itu seperti apa yaitu sifat yang menjadikan seorang itu melaksanakan amalan dia husnudhan kepada Allah kemudian beramal kemudian memotivasi dirinya untuk senantiasa melaksanakan amal kemudian senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah fahuwa sahih maka ini adalah husnudhan yang sahih yang benar misalnya orang tadi ketika sulit bayar hutang kemudian dia husnudhan termasuk dia juga berusaha berusaha untuk membayar hutangnya bukan gara-gara husnudhan kemudian husnudhan lah Allah pasti akan bayarkan hutang saya ini gak boleh harus berusaha untuk apa untuk melunasi hutangnya baru ini disebut husnudhan yang benar adapun husnudhan yang dikatakan husnudhan sedangkan kemudian dia meninggalkan amalannya atau kemudian justru terjatuh ke dalam kemaksiatan maka ini bukan husnudhan akan tetapi al-gurur yaitu apa orang yang tertipu atau orang yang dalam kondisi tertipu sehingga dia tidak melaksanakan amalan yang melazimkan dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sebutkan di awal husnudhan itu termasuk diantaranya itu seorang meyakini ya bahwasanya Allah akan merahmati hambanya yang berhak untuk dirahmati berarti agar seseorang mendapatkan rahmat Allah dia harus beramal harus melaksanakan ketaatan dan juga menjauhkan diri daripada kemaksiatan kalau tidak berhak dirahmati ya gak boleh kemudian kita meyakini hamba tersebut mendapatkan rahmat daripada Allah kalau misalnya kita sudah berjalan di atas sirotul mustaqim ya berjalan di atas jalan yang lurus tidak melaksanakan kemaksiatan melaksanakan ketaatan kepada Allah maka husnudhanlah kepada Allah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kehidupan kita tapi kalau misalnya kita sedang dalam kemaksiatan sedang sedang melalaikan perintah Allah maka kok kemudian kita makin tenang di jalan tersebut maka ini bukan husnudhan kepada Allah akan tetapi apa orang-orang yang tertipu ya orang yang tertipu terlindung dibalik kata husnudhan selamat menikmati